musik 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 loh 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 ini truk apa ya panjang banget ini ada empaknya saya mau tanya tanya ditambah ini empaknya ini mbak saya mau tanya ini truk apa ya fighter 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 ini yang diluncurin kemarin ya Oh boleh nggak saya ngeliat ke dalam Mbak saya mau beli lompanya takut banyak takut Oh mau masuk saya lewat sana aja iya kan ada tangganya kalau saya kedurun ini Mbak lu kan Ayo kesana Oh ini ini trek FN62FL heavy daddy yang diluncurin kemarin heavy daddy bahasa Inggris loh ya ini katanya truk ini punya kelebihan yang tidak dipunyai truk lain katanya Coba kita buktikan lo 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 ini bisa naik turun jadi kita kalau nyetur truk enak ini loh Nek turun Nek Nek turun ada pernya loh ini apa ya loh bisa maju mundur bisa diangkat nggak ini loh ini truk bukan mobil yang biasa saya bawa mobil saya ada tapi ini truk sudah ada gini ya untuk mengatur posisi kemudi biar nyetir itu nyaman loh storage nya banyak men men ini ada buat minum buat tempat receh biasa lah kalau kelengkapan truk itu kayak gini tapi interiornya itu lega bisa diisi tiga orang lu ini ada kursi ekstra biasanya buat kernetnya atau sopir cadangan ini bisa diini enggak ya nah ini selain sebagai tempat duduk bisa buat sebagai apa newe naruh botol Aqua di sini tuh ini buat bisa bisa nyimpen barang banyak banget ini ya ininya apa namanya kompartemennya ini ininya luas ini bisa buat tidur bisa tak coba tidur di sini biasanya kalau sopir mau istirahat itu tidur di sini enak kan apalagi di sini ada korden nya nanti ditutup selambu waduh bisa jadi kalau misalnya perjalanan jauh enggak capek ada ruang istirahatnya meskipun terbatas dan ini cendalanya bisa dibuka loh ini ternyata kanan kiri bisa dibuka cendalanya sudah dilengkapi sabuk pengaman standar keselamatan ini ada AC truk zaman sekarang itu canggih canggih ya jadi kalau kita perjalanan jauh enggak terbarang enak enggak capek ini buat nyimpen dompet nyimpen surat-surat p3k ada di sini ini lampunya visibilitasnya lebar men jadi tidak mengganggu pandangan kalau lagi nyetir kalau ada mobil mobil pasti kelihatan lah luas banget ini bisa diatur naik terus ini bisa jengat kayak gini loh bisa menyesuaikan apa ya re cleaning istilahnya istilahnya anak-anak otomotif sekarang ini mumpung nggak ada om bodak kalau ada om bodak saya salah nyebut nama dimarahin ini pasti ada handle-nya men kalau biasanya supir-supir kan kalau mau naik ada alat bantu handle-nya di sini sama di sini tapi yang luar biasa itu ini loh men lu ini paman saya mau beli saya pengen tanya hal yang sama siapa ya aku tak cari orang Mitsubishi busunya tak tanya-tanya ini fungsinya buat apa aja sih kelebihannya faktor yang baru ini apa aja Ayo kita cari men gimana ya tapi ini ada truk yang sama seperti itu tapi namanya superlong ada sofanya lah itu mungkin itu orang yang berkompeten untuk menjawab tak tanya dulu ya ke orang itu dilepas dulu nanti nggak sopan ini saya mau tanya-tanya tentang khusus faktor oh boleh 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 silahkan duduk Pak iya jenengan dulu oh dibuka itu sendalnya iya nggak apa-apa ini karpet Pak kalau biasa saya di desa itu nggak boleh pakai sendal di sini di atas aja Pak nggak apa-apa di atas nggak apa-apa ya orang nomor-nomor kayak orang kaya sayang men duduk dicomong baru kali ini enak empuk ya empuk iya kan di truk loh ini setahun sekali ini di truk di truk loh ini oh saya kira ini rumah sampean pak bukan ya oh bukan Pak ini truk yang faktor itu yang kayak di depan itu iya betul bisa di set seperti ini bisa Pak tuh jadi kayak ruang tamu enak tuh udah kursi nyambut rumah men bisa buat usaha begini Pak maksud tujuan saya iya iya datang ke sini keliatannya bapak yang pakai bate itu wah itu orang pintar itu orang husu itu bisa aja ya saya mau tanya ini truk faktor ini ya faktor faktor oh faktor jangan sampai salah sebut tuh bahasa Inggris ini faktor itu ada berapa varian tuh Pak bisa dijelaskan soalnya paman saya itu yang di desa pengusaha Pak jelek-jelek gini paman saya pengusaha itu mau beli jadi Tete pesan buat saya tolong carikan informasi oh gitu bisa dijelaskan Pak oh bisa jadi sebenarnya faktornya ada 15 varian Pak 15 varian dan 15 men terus Pak yang kemarin kemarin lonceng itu kan ada 9 varian oh 9 yang kemarin lonceng iya iya yang ada yang 4x2 ada yang 6x2 sama 6x4 nah yang sekarang ini ada 6 varian jadi totalnya itu 15 varian 15 varian pusu memang rajanya terus kelebihannya apa faktor itu Pak oh banyak Pak tapi kalau kita tampilan depannya itu lampunya itu kalau malam-malam supir belok itu itu bisa ngari satu sisi yang mau beloknya sebelah mana Oh gitu cornering lamp namanya cornering lamp itu bahasa Inggris ya Pak iya iya kalau bahasa jawanya apa ya Bersambung lampu yang pojok lampu yang pojok oh sisi-sisi sempit bisa ter apa namanya tersinari Pak iya kalau pebiasa ini kan paling cuma ke depan ya Iya betul-betul nah ini kalau pas misalnya mau belok nganan nganan nah yang sebelah nganan itu terang Oh jadi nggak perlu khawatir lagi ya gini-gini lagi terus terang terus fitur andalannya apa sih Pak oh banyak Bapak tadi sempat sempat duduk di joknya si supir iya saya duduk gini gimana rasanya mentul-mentul Kak oh enak itu apa yang ada air suspension sheet namanya air suspension sheet itu kurang acer loh Pak kalau bahasa bukan ya vulkan beda ini kursi kursi ya jadi kursi sudah pakai yang pakai angin Pak jadi kalau pas nyetir itu nyaman enak bisa di setel ya bisa di setel jadi nggak bikin capek kalau jalanan jauh iya iya maksudnya kan supir kan capek perjalanan jauh nah kalau bangkunya nggak nyaman untuk produktivitasnya terganggu kalau dia udah mau terganggu sakit mobil nggak narik rugi Pak iya 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 supirnya sehat mobilnya narik terus kan rezekinya ngalir terus betul-betul lancar pakai busuk terus yang lain Pak tadi setirnya itu bisa goyang-goyang ya itu namanya tilt and telescopic Pak tilt and telescopic jadi bisa ditinggikan atau diturunin terus kalau mau lebih dekat bisa di dekatkan ke arah Bapak atau dijauhin bisa diatur bisa diatur maju mundur naik turun maju mundur naik turun ya ya iya sudah setirnya bisa maju mundur naik turun juga orang juga bisa diatur juga bisa disini ya jadi kalau ada ground jalan Pak biasanya kalau jalan di desa itu kan agak ini kan ngirim barang itu jalannya jelek iya jadi nggak cepih capek Oh iya iya iya現在 lebih nyaman Pak sekarang kan nggak hanya mobil pribadi Yang sekarang apa namanya di curi oleh pencuri iya truk juga pak sekarang lagi musik nah apakah di bakter ini sudah mempunyai sistem keamanan pak menghindari pencurian oh ada pak ada ada apa itu namanya telematik runner telematik runner iya itu fungsinya buat apa aja pak jadi itu semacam kayak GPS pak tapi lebih dari GPS kalau GPS kan cuma posisi aja ya iya iya cumannya macam-macam fungsinya macam-macam iya pertama bisa mengetahui jarak tempuh kendaraan dari kota-kota B terus bisa mengetahui waktu atau jadwal service kendaraan terus bisa memonitoring job order kendaraan mobil A ke tempat B itu berapa lama ngantarnya apakah sudah sampai apa belum itu bisa dimonitoring langsung dari pusat dari carpoolnya iya terus itu cara pemakainya gimana itu bisa lewat handphone bisa lewat komputer atau laptop jadi yang punya mobil si bosnya tinggal main burung aja begini di rumah sambil ngeliat handphone gini oh mobilku yang ini baru nyampe oh mobilku yang ini wah ini ngapain ngetem di sini nih langsung telpon kamu ngapain langsung ke telpon semua sampai bisa tahu dia ngetem di mana ngetem di mana iya lo 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 aman sebentar sebentar itu apakah sudah tertanam atau kita modifikasi beli alat tersendiri terus dimasukin di situ nah itu hebatnya pusho pak jadi ketika mobil beli itu dari publiknya udah dipasang tinggal mengaktifkan saja di dealer cocok ini berarti buat pengusaha ini ya oh iya berarti nggak usah mikir-mikir lagi gimana caranya memasukkan hal ini sudah dimasukkan dari pabriknya sudah semua tinggal aktifasi tinggal jalan langsung termonitor iya iya pengusaha-pengusaha sekarang malah dimudahkan ya dengan adanya pusho factor ini ya pak iya pak cocok-cocok terus juga di factor ini pak itu kan di kalau kita lihat aksesoris ya iya kadang orang pasang lampu-lampu kan kadang untuk sebagai power nutman gunting-gunting kabel yang ada betul itu pak betul nah kondisi itu nggak perlu itu gimana di factor sudah disediakan soket nganggur soket nganggur iya buat jaga-jaga kalau mau apa-apa iya mau pasang lampu-lampu atau yang terolet dalam macem itu ya nggak perlu gunting kabel yang ada jadi nggak usah buka-buka kabel terus nggak perlu nggak usah ya luar biasa tinggal cari pasangannya klop wis tinggal pakai jadi kabel yang ada itu utuh pak iya 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 luar biasa pusho itu kelebihannya banyak iya terus kalau bebalnya itu pak untuk sasisnya itu di atasnya itu nggak ada kelingan pak oh iya nggak ada kelingan iya di samping semua sehingga buat masang karoseri terus lebih cepat lebih enak dan lurus tanpa sambungan betul 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 iya 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 jadi memang mengakomodir untuk kebutuhan konsumen pak super long bro iya super super itu artinya super itu apa ya pak wah super long itu panjang panjang super panjang super panjang iya iya terus sekarang kan jamannya panjang-panjang pak apanya pak yang panjang pak saya nggak enak ngomongin panjang wapun saya pendek pak terus ini kan sekarang musimnya solar B20 pak apakah mobil ini sudah bisa diisi B20 wah sudah pasti pak ganti filter nggak? sudah pasti kalau filter itu nggak perlu udah bawaan dari pabriknya pak loh sudah pasti mengakomodir untuk kebutuhan B20 berarti nggak usah dimodifikasi lagi ya? tinggal pakai saja kita sudah double fuel filter dan double water separator loh loh jadi perawatannya lebih gampang gampang karena kan kalau di daerah kan kadang kondisi solar sudah kurang bagus ya iya 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 nah kita sudah mengakomodir itu ya tadi dengan double fuel filter dan double water separator pak oh gitu tinggi aman aman ya? gak usah khawatir lagi tinggal pakai seks benar-benar benar-benar tapi ini pak saya mau tanyakan rumah saya jauh dari desa iya untuk perawatannya after sale nya itu gimana? oh gak usah khawatir pak kita banyak fasilitas after sale nya pak kalau misalkan kira-kira bapak lokasinya jauh ya dari bengkel kami nah kita bisa pakai mobil workshop kita untuk datang ke tempat bapak bisa dipanggil? bisa oh men bisa dipanggil bisa dipanggil pak lo jauh waduh ini saya saking emosi nya pak oh gak apa-apa gak apa-apa emosi ini saya gak apa-apa pak faktor itu kok luar biasa pelayanan iya luar biasa ini kalau pas bapak kaget aku maklum pak iya 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 karena kalau saking luar biasanya iya 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 sekarang saya informasikan nih pak untuk yang 6 varian ini ini sekarang sudah yang panjang-panjang pak itu panjang sekali iya iya memang untuk kebutuhan volume angkut yang lebih besar itu kita maksimalkan jadi kalau untuk kebutuhan logistik kok cocok pak pakai ini biasanya kan truk-truk yang ini kan dimodifikasi bannya disini bodinya sampai disini iya 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 itu menyalain aturan gak pak? iya gak boleh pak kalau ini sudah gak pakai modifikasi-modifikasi lagi? iya tinggal pakai saja pak dan apalagi ya sekarang bapak duduk ini mobilnya ini itu 6 x 2 240 PS pak 10 kecepatan 10 kecepatan? iya 10 kecepatan itu 10 kali ganti gigi jadi giginya ada banyak pak jadi tarikannya lebih mumpu nih ini tenaganya untuk tanjakan-tanjakan oh tanjakan oke karena kita pakai 10 kecepatan iya iya tanjakan oke terus jalan datar juga oke pak dengan gardan yang besar hmm terus ada lagi kita namanya truck center zero down time apa itu pak? nah misalkan mobilnya ini operasinya di luar kota iya terus malam-malam kan biasanya kan mobil istirahat sepil istirahat kadang kita kalau mau perawatan siang-siang artinya kan mengorbankan waktu kerja betul pak? betul pak iya rugi bisa rugi bisa rugi iya mobil akan menghasilkan uang iya tapi dia masuk ke bengkel malah ngabisin uang hmm rugi tuh betul betul nah dengan adanya truck center ini mobil dari pagi sampai sore itu bisa menarik cari uang jadi saya gak perlu rugi ya? iya bukan saya, paman saya gak perlu rugi karena malamnya supirnya istirahat mobilnya bisa masuk ke bengkel untuk perawatan 24 jam 24 jam? 7 hari seminggu 365 hari dalam setahun itu gak ada liburnya pak gak ada liburnya ya? iya jadi kalau malam-malam melewat misalkan daerah semarang ada Surabaya ada luar Jawa juga ada? ada loh enaknya jadi gak perlu kalau ke bengkel itu harus siang-siang tapi gak perlu bisa menyesuaikan waktunya dalam pekerjaan iya 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 terus mau ganti spare part gala macam kita juga bengkelnya banyak spare partnya juga toko-toko spare part diluaran banyak pak hampir 5 ribu outlet 5 ribu? iya pasok-pasoknya diluaran banyak pak iya 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 jadi gampang oke pak nanti tak saya minta brosurnya boleh? oh boleh nanti saya berikan kita pelajari dulu iya saya kasih ke paman saya ini spesifikasinya tadi saya sudah diterangkan nanti saya terangkan sama minta nomor teleponnya bapak oh boleh 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 biasa minta diskon pak oh kalau saya gak minta diskon saya gak dapat untung kan informasi itu penting ke paman saya biar saya dikasih komisi sama paman saya iya boleh boleh tapi nanti bilang pakainya puso terus biar oh iya pasti 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 iya 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 terima kasih tapi ngomong-ngomong bapak siapa ya? saya dari orang pusonya pak oh orang pusonya? iya berarti saya gak salah berarti ya nanya-nanya berarti saya gak salah nanti saya saya kira bapak juga pengunjung oh bukan namanya siapa pak? saya Romy pak Romy 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 J. Pisa penyanyi lawas dia itu Tommy pak oh Tommy ya? iya pemain drummer grup band ya bapak orang lawas juga ternyata terima kasih lho omong apa lagi? saya mau lihat-lihat mantep bener bang kampung saya Watus pak Tugu Pensir kota kelahiran Superman wuuh luar biasa terima kasih sama-sama dan saya dulu gini sama-sama pak oh itu sudah ada oke itu tadi perbincangan saya dengan orang Fuso namanya Pak Romy tadi saya tanya-tanya tentang Fuso Factor soalnya paman saya kan mau beli jadi tadi dia menerangkan apa fungsinya kelebihannya dan macam-macam sampai after sale oke itu aja saksikan terus video-video Mas Kardiman di channel Karmudi jangan lupa subscribe like dan share Assalamualaikum Sampai jumpa